Kita beralih ke informasi selanjutnya, sodara. Tambahan pasien baru yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kewaten Tanah Laut, Kelimantan Selatan terus meningkat. Angkakian menanjak dari hari ke hari jauh melampaui pasien yang sembuh. Sebagian bergejala berat dan dirawat diaras UD Haji Bujasin, Pelaihari. Catatan Banjarmasin Post hingga Rabu 23 Februari, rata-rata harian jumlah pasien baru yang terinfeksi COVID-19 mencapai puluhan. Untuk mengetahui informasi update terkini untuk kasus COVID-19 di Tanah Laut, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Banjarmasin Post, Ada Roy, yang akan melaporkannya. Silahkan laporan Anda, Roy. Baik, terima kasih, Irkan Girda. Dapat kami informasikan, sejak mulai kembali munculnya kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut pada pertengahan Januari 2022 yang lalu, hingga hari ini masih terus terjadi penambahan kasus konfirmasi positif dari hari ke hari dan terjadi kecenderungan angkanya terus bertambah. Seperti data pada hari ini, yang kami impun pada sore ini, tercatat ada penambahan 162 orang untuk kasus baru konfirmasi positif, sementara yang sembuh hanya 41 orang. Dan kondisi data seperti ini hampir terjadi setiap hari, sejak sekitar beberapa pekan yang lalu. Karena itu, pemerintah setempat terus berupaya untuk menyuruhkan kepada masyarakat untuk mengicarakan vaksinasi dan juga kembali menerapkan protokol kesehatan secara disiplin tiap warga. Dan untuk masyarakat yang ingin menjalani isolasi, katakanlah ingin menjalani karantina, juga pemerintah daerah telah menyiapkan tempat di XRS Sutiha Cibu Yassin, meski hingga sekarang juga tempat tersebut masih kosong. Karena sebagian besar dari jumlah pasien COVID yang saat ini ada, tercatat pada hari ini sebanyak 659, maaf, sebanyak 679 orang itu sebagian besar menjalani isolasi mandiri. Dan sebanyak 32 orang yang dirawat di rumah sakit karena mereka berkejalan sedang hingga berat. Dari 32 itu ada 13 pasien yang harus menggunakan alat bantu oksigen karena mengalami gangguan secak nafas untuk penapas. Dan hingga saat ini ketika kasus COVID kembali terjadi kembali, ini ada beberapa kasus kematian dan terakhir terbaru hari ini, siang tadi juga kembali ada satu orang yang meninggal, itu-itu berjenis kelampin perempuan usia 22 tahun dari Kecamatan Bumi Makmur. Dan untuk jumlah total orang yang meninggal karena terinfeksi COVID sejak pertama COVID melanda tangan laut hingga hari ini sudah tercatat sebanyak 230 orang atau 3 persen dari total kasus kematian positif sebanyak 8.950 orang hingga asal ini. Demikian rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan-rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Raya atas laporannya. Akan kami tampilkan tribuners juwawancara dari Waulana Yusma, Kepala Ruang Perawatan Pasien COVID-19 Tanah Laut. Berikut liputannya untuk Anda. Tempat vaksin, jadwalnya itu 2 minggu sekali, jadi setiap hari Selasa dan hari Kamis. Untuk jamnya jam 8 sampai jam 12 siang. Dan kita di sini untuk sementara membuka 2 jenis vaksin. Untuk Sinopak 1, 2 dan boosternya Vizir. Jadi 2 itu untuk sementara ini masih yang kita pakai. Selasa dan Kamis. Bisa langsung ke sini. Lebih dekat. Kalau misalnya sekitar sini bisa disarankan ke sini. Umum bisa. Anak-anak bisa. Jenis vaksinnya kalau untuk anak-anak vaksin 1 Sinopak, vaksin 2 Sinopak juga. Kalau untuk dewasa yang belum misalnya selesai vaksin, misalnya 1, 1 sudah, 2-nya bisa di sini Sinopak juga. Dan boosternya Vizir. Boosternya untuk vaksin 3. Ada vaksinatornya? Standby terus? Standby. Kalau kami sekarang itu jumlahnya ada 9 orang. Cuman kan karena ada kegiatan di vaksin lain mungkin kadang-kadang bisa dibagi 2. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.